Hai kembali lagi dengan Rossi channel akan memberi kabar tentang klub Arema FC hari ini tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe dan like atau share Arema FC imbang 0-0 lawan PSIS Semarang pada laga terakhir mereka di Liga 1-2-021-2022 kini Arema FC ingin meraih kemenangan atas Persipura Jayapura kami membagi tim ke daam dua grup berbeda untuk berlatih mereka pemain profesional dan mengikuti semua instruksi dalam latihan dengan baik ucap pelatih Arema FC Eduardo Almeida saat konferensi perspirtual Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 pelatih berkebangsaan Portugal ini memastikan kondisi pemainnya siap tempur termasuk lima pemain yang sebelumnya sempat memiliki gejala dan terkonfirmasi COVID-19 pertandingan besok adalah salah satu laga yang sulit tentu kami akan melakukan segala upaya untuk bermain bagus dan mendapatkan tiga poin tim dalam keadaan bagus jadi besok semua dalam keadaan bagus ucapnya Eduardo menambahkan telah menyiapkan formula terbaik guna meraih kemenangan hasil positif juga akan mempertahankan posisi Arema FC di papan atas klasemen sementara Liga 1 saya pikir posisi tidak bisa menjadi patokan dari potensi sesungguhnya dari Persipura sebab mereka tim bagus dan banyak memiliki pemain berkualitas kami harus benar-benar bermain bagus untuk tiga poin kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan lawan ujar Eduardo untuk besok kami sudah menyiapkan semuanya tetapi kami tetap memberikan respek kepada lawan tuturnya sementara itu gelandang Arema FC Jayus Haryono menilai Persipura memiliki tim berkualitas tetapi ia dan rekan-rekannya yakin bisa memberikan penampilan terbaik dan meraih poin maksimal Alhamdulillah kondisi pemain bagus dan kami sudah bersiap dalam latihan kami siap untuk pertandingan besok pemain tengah Persipura bagus-bagus tetapi kami siap bertarung untuk memenangkan pertandingan ujar Jayus Terima kasih sampai jumpa kabar selanjutnya